Dalam forum ARMY 2024, Rusia memamerkan drone baru yang memiliki kemampuan jarak jauh dan kapasitas kargo yang besar. United Aircraft Corporation atau USC, yang merupakan bagian dari Rostec, menghadirkan drone pengangkut dengan kemampuan vertical take-off and landing, atau kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, yang dapat membawa 300 kg kargo dengan jarak sekitar 500 km ini, dijuluki sebagai S-76. Dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, drone ini akan mampu melaksanakan tugas logistik, penelitian, pengangkutan komoditas, dan lain sebagainya, bahkan di lokasi yang paling sulit diakses sekalipun. USC mengklaim jika proyek S-76 akan memungkinkan penerapan sistem transportasi tak berawak otonom di Rusia, sehingga menghasilkan pengiriman kargo udara yang jauh lebih hemat biaya dan meminimalkan intervensi manusia. Drone S-76 akan beroperasi sepenuhnya secara mandiri selama lepas landas terbang dan mendarat, tanpa memerlukan masukan operator sama sekali. Platform tak berawak dari USC ini akan memungkinkan pengiriman kargo dengan berat hingga 300 kg pada jarak hingga 500 km, dan dapat memberikan peluang logistik baru, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Drone ini juga tidak memerlukan lokasi dan infrastruktur lapangan terbang yang dipersiapkan secara khusus. Artinya, moda transportasi ini relatif murah, cepat, dan efisien. Program S-76 dilaporkan terdiri dari beberapa pesawat tak berawak, zona pendaratan, infrastruktur darat, dan pusat kendali operasional tunggal yang menyatukan UFV ke dalam satu wilayah udara dan berkomunikasi dengan pengguna akhir. Beberapa laporan menyebutkan, keluarga drone S-76 pada awalnya akan terdiri dari dua model, yaitu versi besar yang dapat mengangkut muatan hingga 300 kg dengan jarak maksimum 1000 km, dan versi kompak yang dapat membawa muatan hingga 50 kg dengan jarak tempuh hingga 400 km. Namun, Rusia bukan satu-satunya yang mengembangkan drone pengangkut seperti S-76, karena China juga telah mengembangkan UFV serupa bahkan dengan jangkauan yang lebih jauh. China baru-baru ini diketahui telah meluncurkan pesawat angkut tak berawak bermesin ganda yang belum diketahui namanya dengan jangkauan maksimum hingga 1800 km. UFV China yang diciptakan untuk menjawab permintaan pasar yang terus meningkat ini, berhasil melakukan uji terbang pertamanya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024 di Ziegong, Provinsi Xinjuan, China Barat Daya. Hingga saat ini, drone ini pun merupakan pesawat angkut tak berawak terbesar yang diproduksi oleh negara tersebut. Dengan lebih dari 90 persen aktivitasnya dikendalikan oleh satu tombol, drone China terbaru itu diklaim memiliki otomatisasi tingkat tinggi, yang menyederhanakan operasi dan menjadikannya ideal untuk penggunaan luas dalam transportasi kargo tak berawak. Ia memiliki ruang 15 persen lebih besar karena memiliki kompartemen muatan terbesar di kelasnya. Drone ini pun hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk bongkar muat barang, menampung kontainer kargo biasa, dan mengintegrasikan dengan angkutan jalur utama tanpa perlu pembongkaran. Menurut pabrikanya, drone ini sangat cocok untuk transportasi kargo internasional, karena dapat beroperasi di ketinggian hingga 7.000 meter. Ia juga memiliki langkah-langkah keamanan canggih seperti anti-icing dan tahan api. Pabrikan juga menggunakan struktur komposit untuk meringankan UFV itu agar bisa meningkatkan kapasitas muatannya. Selain itu, ia menggunakan teknologi autopilot terbaru untuk meningkatkan kemudahan bagi penggunanya. Terima kasih telah menonton!